Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya ingin mencoba membuat jaringan produk video protokol di mikrotik ini adalah topologinya ada rute 0 1 dan 2 atau rute 1 dan 3 ini adalah IP nya kemudian karena ini BGP maka ada router ID dan AS atau autonomus sistemnya bisa dilihat di sini kemudian nanti saya hubungkan ke laptop untuk router 0 dan router 2 atau router 1 dan router 3 tujuannya nanti pada tiap ujung ini ujungnya device-nya kita lakukan testing berhasil atau replay selanjutnya kita coba untuk membuat settingan jaringannya ini adalah router 1 posisi sudah saya reset kita berikan identitasnya dulu R1 ya sudah kita lihat di sini R1 kemudian kita buat atau kita tambahkan IP nya IP nya untuk eth2 ini adalah IP yang akan terhubung dengan router 2 tapi IP 10 10 10 10 1 cedernya 30 È Oke kemudian satu lagi IP yang menuju unele 172 R20 111 C ger 2004 gsd ini kita bikin khaiter 3 right kemudian kita tewukkan zu dcp server untuk IT yang mengarah ke client kita masukkan disini kita masukkan ketiga listelnya kita tambahkan 10 menit disini terlihat masih merah karena memang belum terhukung dengan PC atau laptop client jadi biarkan dulu selanjutnya kita akan membuat routingnya kita pilih routingnya adalah bgp mulai dari instancenya kita tambahkan namanya biar ngkc seperti ini autonomous systemnya yaitu 1000 router idnya 1111 line T selanjutnya kita tambahkan network yang ada di router ini 10 10 10 10 0 seras 30 kemudian kita tambahkan lagi 172 sebentar saya cek dulu IP test nya 172 20 1 0 CD 24 sudah selesai kita lanjut untuk melakukan peer kita tambahkan disini peer nya seperti itu saja install nya kita turut di titik satu remote nya adalah IP yang ada pada router kembangnya terus 10 10 2 kemudian remote IS nya 2000 disini terlihat belum establish step nya masih habis karena memang kita belum meng-set router 2 nya oke sampai sini kita close dulu kita pindah meng-set router router nah ini router 2 kita beri identitas seluruh biar tidak buru oke ini terlihat ini R2 selanjutnya kita akan membuat atau menambahkan IP address pada masing-masing ethernet untuk R2 kita berikan IP 10 10 10 2 slash 30 line kemudian kita tambahkan lagi contoh R3 nya 20 20 21 C IDR juga 30 nah ya oke ini juga oke ini sudah ada 2 IP selanjutnya untuk meng-set routingnya routing bilik BGP kemudian untuk BGP ini kita set yang pertama adalah instance nya S nya adalah 2000 kemudian router ID nya 22 22 22 apply oke selanjutnya kita set adalah network nya 10 10 10 0 slash 30 synchronize nya kita pilih mode jadi tidak usah dicentang apply oke kemudian yang kedua 20 20 20 0 jadi 30 juga dihapus sentangnya apply oke kemudian kita akan melakukan peer atau koneksi antar autonome system tambah tambahkan disini instasenya pilih BGP1 remote nya isikan IP router 1 kemudian kemudian remote koneksi adalah 1000 oke disini sudah establish kita tambahkan lagi satu peer untuk koneksi dengan router 3 instasenya adalah BGP1 remote remote address nya adalah 20 20 20 20 2 untuk remote ask nya adalah 3000 oke disini terlihat untuk peer 2 masih step nya masih aktif belum establish karena kita belum meng-set routing di router 3 ini sementara saya tutup kita lanjutkan setting di router 3 ya ini adalah tampilan router 3 seperti router sebelumnya kita beri identitasnya rwk ini kita set ip di router 3 dan ternyata 2 nya 20 20 20 2 2 c router 30 kemudian untuk ip yang mengarah ke client ip 192 168 1.1 c c nya down ini ether 3 ini sudah ada 2 ip kita tambahkan juga dhcp server ip yang menuju ke client arahkan ke ether 3 tinggal klik next next list ini kita tambahin 10 nit kita klik next selesai kita biarkan warna merah karena belum ada koneksi selanjutnya kita buat routine yang tambah tambah nya last nya yang ketiga adalah 3000 kemudian router id adalah 3333 selanjutnya selanjutnya kita tambahkan network itu 20 20 20 0 CIDR 30 like ok satu lagi 192 168 1.0 CIDR 24 sudah ada dua network disini terakhir kita akan set PIR nya arahkan ke BGP kemudian remote address nya 20 20 20 1 remote S nya adalah 2000 ok ok remote remote s nya belum saya ubah ini bukan remote port tapi remote s nya disini 2000 klik apply ok belum establish kita cek dulu ok instans nya ini adalah RTK kita coba cek dulu di R2 nah ini di R2 nah sudah establish jadi dua duanya establish bisa kita lihat disini pada IP routes nya nah ini sudah ada DAC dan DP dynamic active BGP dan dynamic active connect jadi ini ini adalah routing yang juga kan adalah BGP di api sudah establish disini kemudian kita akan kenaikan IP pada client yang menuju ke router 3 nah jadi PC ini saya set menjadi client ini sudah connect set status nya ini lihat detail nya nah sudah dapat tapi foto 58 1254 dan ini ddw nya selanjutnya kita akan setting di client yang terhubung dengan router 1 ini yang terhubung dengan router tiga ini saya close dulu oke kita lanjutkan untuk uji konektivitas disini sudah kita masuk ke comment from kita cek dulu IP nya berapa ya dapat IP 1254 dan di sisi router 1 membagikan IP 172 20 1254 kita lakukan testing ke client di sisi router 1 dan ini sudah replay kita ping ke 10 11 replay juga kita lakukan ping ke 2021 ini juga sudah ping oke sekian oke sekian praktek untuk hari ini jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada pertemuan selanjutnya selamat mencoba dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat 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 selamat